Jadi baru aja YouTube itu meluncurin aplikasi baru untuk editing video Nama aplikasinya adalah YouTube Create Karena saya melihat kebanyakan ulasan dari aplikasi YouTube Create ini bagus-bagus Maka dari itu disini saya akan coba untuk nilai aplikasi ini apakah beneran bagus Nah oke jadi disini saya sudah masuk di Google Play Store dan ini adalah aplikasinya Saya sudah download dan langsung aja kita buka Tapi sebelum dibuka coba kalian lihat dulu di bagian ulasan Nah di bagian ulasan ini bener-bener kebanyakan ulasannya itu bintang 5 Dan ya kebanyakan muji-muji aplikasinya ya seperti ini Oke langsung aja kita buka ya teman-teman apakah aplikasi ini beneran bagus Dan ini adalah tampilan ketika kita mengedit video Dan disini saya sudah masukkan satu footage video sebagai percobaan ya yaitu video kelinci ini Nah disini ada beberapa fitur seperti biasa pada umumnya ya Yaitu fitur overlay, text, ticker, suara, sulis suara dan text keterangan atau keterangan otomatis Ya disini kita akan coba di bagian overlay Ya kita tembakan overlay dulu Nah disini saya sudah menambahkan overlay green screen ya teman-teman sebagai contohnya Nah setelah itu disini kan kita bisa edit nih overlaynya mau kita apain ya Kita bisa edit overlaynya dengan ngeklik overlaynya seperti ini ya Nah disini itu ada beberapa fitur Namun ada satu yang kurang menurut saya Yaitu fitur kunci kroma Nah ini kan green screen ya teman-teman Kalau green screen itu nggak di kunci kroma Hijau-hijaunya itu nggak akan hilang Maka dari itu disini tuh kok nggak ada fiturnya Saya cari-cari dari tadi kok nggak ada ya Yang ada tuh cuma fitur pisahkan Pisahkan ini fitur cut ya teman-teman Jika kita klik itu akan ngecut seperti ini tuh kan Selanjutnya ada fitur filter Nah seperti biasa ada fitur filter Dan ini menurut saya nggak terlalu berguna ya Karena saya jarang menggunakannya Kemudian disini ada fitur effect Nah fitur effect ini kayak semacam efek-efek blur atau efek flame Ya seperti inilah tuh bisa menambah-nambahkan efek Kemudian disampingnya ada lagi fitur sesuaikan Nah sesuaikan ini kayak fitur filter tapi secara manual gitu ya Kemudian disampingnya lagi ada fitur animasi Ya atau animasi keluar masuknya lah teman-teman ya Disini kalau di cap cut kan keluar dan masuk Kalau disini mulai dan selesai Seperti halnya cap cut disini sudah disediakan ya Tuh banyak Nah sebagai contoh disini saya akan coba fitur Masuk yang lebur ini Nanti akan seperti ini ya masuknya Tuh ya Ya pada umumnya lah Kemudian disampingnya lagi itu ada fitur kecepatan Nah kecepatan ini ya kita bisa mengatur kecepatan dan kelambatan dari video tersebut Kemudian disampingnya lagi ada fitur volume Nah volume ini seperti biasa adalah untuk mengatur besar kecilnya volume ya Kemudian disampingnya lagi ada fitur pembersih audio Nah ini untuk membersihkan audio teman-teman ya Ketika kalian record nanti akan dibersihkan audio yang gak guna gitu Kayak semacam suara ayam atau suara binatang ya Seperti itu Kemudian disampingnya lagi ada fitur pangkas Nah ini fitur pangkas ini adalah fitur yang dimana kita bisa memotong ya Pada umumnya kita bisa memotong dari berbagai sisi gitu Kemudian disini fitur ganti Dan gak ada lagi ini fitur lapisan ya Pindahkan ke depan atau pindahkan ke belakang gitu Kemudian hapus dan Paling terakhir ada fitur duplikat atau salin ya Seperti ini Tapi disini yang disayangkan adalah gak ada fitur keyframe Ya sayang sekali disini gak ada fitur keyframe Ya ketika kita Pencet ini cuman potong Gak ada fitur keyframe sama sekali Keyframe gak ada Terus kunci chroma juga gak ada Sayangnya cuman itu aja sih ya Disini kita bisa pindah-pindah juga ya teman-teman Overlaynya tuh Kita bisa pindah-pindah Kemudian kita akan bahas fitur selanjutnya yaitu text Nah ini di luar dari Fitur overlay tadi ya Text Ini text Kemudian kita bisa ya seperti biasa menambahkan text Kita coba ketik channel dana milenial Nah seperti ini Selesai Nah untuk textnya ini seperti biasa kita bisa edit lah Untuk gaya ya Ukuran font ya Bahasa dan lain sebagainya Disini itu fontnya udah disediakan Lumayan banyak juga ya Tuh Nah seperti ini Lalu untuk warnanya juga bisa kita ubah-ubah Latar belakang seperti ini Kalian bisa memberikan latar belakang Kemudian bagian format Format textnya itu mau miring Mau garis bawah atau seperti apa ya Kemudian disampingnya lagi ada garis batas Ini kayak semacam stroke ya teman-teman tuh Kita bisa memberikan garis batas Kemudian disampingnya lagi ada bayangan Ya oke Ya seperti itu Untuk fitur textnya lumayan lengkap Kemudian disini Ada pindahkan ke belakang Pindahkan ke depan ya Ada juga Misalnya saya pindahkan ke belakang Nanti akan di belakang overlay Tapi kalau saya pindahkan ke depan Nanti akan di depan overlay Seperti ini Kemudian disini ada fitur duplikat Seperti biasa Ya Selanjutnya disini ada fitur sticker Nah Untuk sticker ini Kalian bisa menambahkan sticker-sticker Yang sudah disediakan di aplikasi ini Seperti halnya Ya Jangan lupa subscribe Like dan subscribe Ya Don't forget to the bell Sound on Dan masih banyak lagi disini Kalian bisa gunakan Sebagai contohnya Disini saya akan kasih satu sticker Ya Nah ini Tuh Kita bisa atur juga teman-teman ya Untuk gesar kecilnya Dengan cara mencubit aja Nah Seperti ini ya Kemudian disampingnya lagi Ada fitur suara Suara Nah disini Yang paling saya suka ya Sebenernya Dari aplikasi ini Adalah di fitur suaranya ini Yang mana Kita itu disediakan Suara-suara Tentu saja ini Sudah resmi ya Dari youtube Dan boleh digunakan Ya Tuh Genre-nya Kalian bisa lihat Tuh Selanjutnya Untuk Efek suara Disini juga ada Ya Ini asalnya Dari youtube audio library Langsung Jadi kalau misalnya Kalian itu takut Bakalan terkena copyright Dengan takut lagi Karena disini Langsung dari youtube audio library Tuh Kalian bisa lihat tulisannya ya Semuanya ini Dari youtube audio library Nah sebagai contohnya Disini ada Sound effect Footstep Coba kita cek Seperti apa Oh footstep itu adalah Suara kaki ya Teman-teman Selanjutnya Ini dari musik saya Nah Kalau ini Ya kita Seperti biasa Mengambil dari musik kita Oke Cukup untuk Suara Kemudian disini ada Sulis suara Seperti biasa Pada aplikasi editing Umumnya Ada sulis suara Yaitu kita bisa Dubbing atau Ngerekam Suara kita Secara langsung Di aplikasi ini Oke Nanti dulu kita akan Review Di bagian Text Atau keterangan otomatis Nah disini kita bisa Untuk Memberikan keterangan otomatis Ya Seperti halnya Capcut Nah ini Di semua video Atau hanya sulis suara Bahasanya Bahasa Inggris Dan Hindi aja Sayangnya Kalau bahasa Indonesia Belum ada Ya Sayangnya hanya ini Masih banyak kekurangan ya Dari aplikasi ini Ternyata Oke Seperti itu ya Kira-kira teman-teman Untuk Review Aplikasi ini Oke Disini ada yang Belum di review Yaitu ini Ketika kita Ngeklik timeline videonya Apa aja sih Yang ditampilkan Nah disini Yang ditampilkan itu Ada Pisahkan Filter Efek Sesuaikan Kecepatan Putar Ganti Atur ulang Atau reset Dan hapus Dan paling terakhir Adalah duplikat Oke Kemudian Jika kita Klik yang Titik 3 Di kanan atas ini Itu kita bisa Export Mengatur Rasio aspek Atau ukuran Daripada ini Misalnya disini Saya akan mengatur 9 16 Banding 9 9 Kali 16 Atau 1 Banding 1 Ya Ya lengkap lah Ya seperti ini teman-teman ya Untuk aplikasi Youtube Create ini Kalau menurut saya Ini masih kurang Mantep ya Masih kurang bagus Karena yang pertama Gak ada Keyframe Keyframe aja Gak ada teman-teman Keyframe tuh gak ada Kemudian Untuk menghilangkan Hijau-hijau Di green screen ini Tung juga gak ada Yaitu kunci kroma Kalau misalnya Kita mau menggunakan Green screen Editnya pakai aplikasi ini Gak bisa ya teman-teman Green screennya itu Gak bakal hilang Kemudian disini Untuk Keterangan otomatisnya Ya Itu masih Disediakan Bahasa Inggris Dan Spanyol saja Teman-teman ya Kita lihat Tuh Spanyol dan Hindi Tapi untuk Bahasa Indonesia itu Belum ada Jadi kalau misalnya Kita dubbing nih Pakai bahasa Indonesia Itu gak bakal bisa Diterjemahkan Menggunakan Keterangan otomatis Atau subtitle itu Gak bisa Ya Mungkin Beberapa hari Atau beberapa bulan Kedepan ya Bakalan di update lagi Oleh Youtube Gitu Oke mungkin Itu saja ya Review dari saya Dan penilaian saya Ya Jelek sih Menurut saya Aplikasi ini Seharusnya ya Youtube itu tahu Kalau keyframe Dan Kunci kroma Itu sangat berguna Ya Tapi kalau misalnya Disini saya belum tahu Ternyata ada Tolong komentar ya Karena disini saya sudah cari Fitur Kunci kroma Ya Itu gak ada Disini Jadi tolong Buat kalian yang Tahu Fitur kunci kroma Di aplikasi ini Tolong tunjukkan Ke saya ya Sampai jumpa ya Terima kasih